Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sebelum kita mendengarkan Renungan Harian Sabtu 17 Agustus 2024 Mari kita bersatu di dalam dua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Irman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Saudara-saudara salam kemerdekaan negara Republik Indonesia Yang ke-79 Adalah sebuah sukacita yang luar biasa Jika sebuah bangsa merasakan bersukacita Melalui sebuah kemerdekaan Dan tentu melalui kemerdekaan ini Akan kita isi dengan hal-hal yang baik Yang memajukan bangsa ini Dan menciptakan suasana yang damai Di dalam Tuhan Melalui firman Tuhan hari ini Kita senantiasa diingat Bahwa pengenalan kita yang benar Di dalam Yesus Kristus Menuntun kita kepada sebuah kebenaran Yaitu kemerdekaan dari dosa Orang yang sudah mengimani Kristus Orang yang sudah percaya kepada Kristus Tidak lagi terikat dengan dosa-dosanya Tidak lagi terikat dengan kehidupan Masa lalunya yang buruk Tetapi sudah hidup di dalam kehidupan yang baru Bersama dengan Yesus Kristus Rantai dosa telah terbuka Dan pintu keselamatan Telah diberikan kepada kita Karena itu Melalui firman Tuhan hari ini Maka kita akan mengetahui kebenaran Kebenaran di dalam Yesus Kristus Kebenaran yang membawa kita Kepada tujuan hidup kita Kebenaran yang selalu mengingatkan kita Bahwa orang-orang yang percaya Yang sudah diselamatkan oleh Yesus Tidak lagi hidup di dalam kuasa dunia ini Tidak lagi dikendalikan oleh kehidupan dunia ini Tidak lagi sama dengan dunia ini Tetapi kita harus tunjukkan Sebuah kehidupan yang berbeda Yang tidak sama dengan dunia ini Tetapi kehidupan yang selalu dituntun oleh kasih Tuhan Hidup dalam kebenaran Kristus Adalah ketika kita mau hidup di dalam Suka cita Tuhan Mau dituntun oleh Tuhan Dan mau meyakini Bahwa Mewarisi kehidupan yang kekal Kalau kita mau menjalani hidup Seturut dengan kehendak Tuhan Kebenaran di dalam Yesus Kristus Adalah ketika kita meyakini Keselamatan itu Telah dikerjakan oleh Yesus Yesus adalah hidup Yesus adalah kebenaran dan dia adalah jalan Menuju kehidupan yang kekal Maka hiduplah di dalam kebenaran Kristus Dan jadilah orang Kristen Yang selalu mencerminkan kebenaran Kristus Di dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas firmanmu Yang telah menyapa kami Mengingatkan kami Bahwa di dalam engkau Tuhan Telah nyata kebenaran Melalui Yesus Kristus Yang telah memberikan Keselamatan kepada kami Engkau mengingatkan kami Tentang suka cita Bahwa kebenaran Di dalam Yesus Kristus Membawa kami kepada tujuan hidup kami Dan kami mau mengisi Kemerdekaan kami Yang ke-79 ini Dengan hal-hal yang baik Yang senantiasa menghadirkan Suasana Tuhan Yang senantiasa menghadirkan Kebaikan Bagi orang-orang Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Berkati bangsa kami Indonesia ini Berkati pemimpin Bangsa Indonesia ini Berkati masyarakat Bangsa Indonesia ini Supaya kami Hidup dalam Dama sejahtera Rukun Dan senantiasa Tuhan berkati Seturut dengan kehendakmu Kiranya Kebenaran di dalam Yesus Kristus Menuntun kami menjadi Anak-anak Tuhan Yang selalu melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Berkati semua Jemaatmu Kiranya di dalam Pengenalan kami Yang benar tentang Yesus Membawa kami Kepada tujuan hidup kami Berkati kami Tuhan Di dalam Mensyukuri Kemerdekaan kami Ke-79 hari ini Kiranya Sukacita Tuhan Senantiasa Menyertai kami Sehingga kami Mau melakukan Mensyukuri Hari ini Di dalam Kehendak Tuhan Berkati jemaatmu Bangsa kami ini Tuhan Dan tetaplah Tuntun kami Di jalanmu Ampuni kami Dari segala dosa-dosa kami Supaya kami layak Menerima Berkatmu Terimalah dua kami ini Yang kami sampaikan Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan juru selamat kami Anugrah Dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Kiranya Menyertai Dan memberkati Saudara-saudara Hari ini Sampai selama-lamanya Amin Semat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Selamat mensyukuri Hari kemerdekaan RI Yang ke-79 Merdeka Sampai selamat pagi